trik jadi trending topik ya untuk saat ini tapi kita lihat ada Cecilian dan juga Irithel dua hero late game untuk Aran Q secure late gamenya nggak main-main ya untuk Aran QoC ya mereka udah punya tiga hero yang begitu tebal untuk ada di depan tapi mereka juga memanfaatkan dengan adanya benteng utama ya udah dua yang di belakang lu fokus damage betul ini tiga hero yang bisa jadi frontliner tadi seperti apa yang Pabulo bilang juga damage deliver tapi ini butuh waktu juga tapi lihat sampai ke akhir oke 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 kamu mau note up Julian Kadita Oke ini yang terjadi Aran QoC mereka punya dua late game insurance oke tapi apakah mereka akan melihat late game itu karena harga the key sports ini early game banget oke lah Kali akhirnya mereka punya cloud, tapi itu cuma satu dibandingkan dengan dua yang harus farming dari RG OC. Coba bayangkan ada Grok, Julian, Kadita, dan juga Kadita di area medium. Kita denger dulu deh, oke kita... Let's go! Wow! Welcome to Noble Legend! Dan kita tahu juga dari Rita dan Cecilien, ini gak punya escape ability selain spell yang dibawa. Terlihat sejauh ini ada pergerakan tadi dari Pranko yang balik lagi menuju ke arah base yang dia punya, ataupun ke arah jungle yang mereka punya. Albert masih melakukan farmingan, plus untuk kali ini Finnnya bergerak lagi ke bagian atas. Oke, udah mencoba untuk ngebabysuit ya ke arah Skylernya, tapi Little Wonder juga ini gak menjadi prioritas untuk arah RG. Lihat udah ada gangguan lagi, ada satu barrier yang sudah dibuka, tapi itu bukan hal yang berarti di mana Albert masih bisa men-secure satu buah purple buff-nya. Yap, Finnnya bergerak ke bagian atas, guna untuk bisa melindungi juga pergerakan dari sekalian, tapi barusan Kadita pun hadir. Untuk bisa memberikan backup-an pula, Keyboy masih ada di area tersebut, Finn. Mundur dulu, tapi kita tahu Iron Hook yang dimiliki oleh Finn sangat-sangat berbahaya. Kita lihat siapa yang akan tergerak, Tarik Sis! Wow! Talent Prediction by Axe, kita lihat semua rata untuk Onyx Esports. Kita lihat dengan adanya posibilitas untuk pick-off demi pick-off-nya. Early game-nya sih harus bisa di-owning banget untuk Onyx Esports pastinya. Kalau misalkan karena late game, ini bakal bisa jadi pedang bermata 2 mengingat ada 2 late game guarantee dari Aran Kihos. Benar, mereka punya si sil, mereka juga punya e-retail dengan heavy crossbow-nya nanti ketika udah punya item yang akan menyala juga. Jadi untuk sementara waktu di sini ya, dari Aran Kihos, lihat mereka bermain pasif aja. Mereka cuma nunggu kalau memang Onyx Esports membuat satu movement. Baru mereka akan coba untuk ke Mirror. Ya, bentar itu dari Keyboy ada DRM yang terkena even knock-up. Ya, bahkan kali ini, double knock-up tidak bisa berbuat banyak dan first blocknya menjadi milik dari Onyx Esports. Bahkan di bagian bawah dengan adanya pergerakan boost dan juga derian, mereka bekerja sama mengusir mundur. Mereka langsung menghilangkan web minion, melakukan rotasi dan tartal muncul. Iya, dan aku juga merasa ada ternyata Kairi yang baga Juliannya. Iya, bakal jadi ada 3 lagi. Lihat raw wave-nya Konek, Albert, hilang langsung tanpa bisa langsung merangsak ke arah tartal pit-nya. Tanpa bisa melakukan kontes. Gak bisa. Gak bisa, gak bisa bergerak. Karena memang itu burst. Itu 4 hero burst. Ini pertarungan CC gak sih om? CC banget. Tiga hero awal yang diambil, itu gak CC? Dibalaskan lagi om, bener-bener. Full CC sih sebenernya buat Onyx Esports. 5-5 nya ini bisa ngebut. Yap, itu dia tapi derian. Dan juga Keyboy bekerja sama untuk masuk ke dalam area dari Ar Arkeo. Oke, Skylar dengan Electro Slash-nya ada di Golden ya, dan dia harus bisa bertahan. Dan bertahan di sana adalah mungkin jawaban untuk Ar Arkeo sih. Kalau mereka bisa mempertahankan Skylar untuk positioningnya gak bisa diganggu-gugat. Onyx Esports mereka harus bertahan nanti di mid-game. Sampai dengan ke-late game-nya. Tapi di sini Onyx karena memang mereka punya keleluasaan untuk bermain snowball dari early game. Mereka membuat inisiasi, mereka membuat juta. Wah, kena lagi dong Albert. Masih berhasil kabur sedikit terlambat dari CNA. Nanti dikeluarkan, andai tadi lebih cepat. Kemungkinan akan ada satu hero lagi yang berhasil ke pick-off. Dan sekarang menjadi momen kembalikan harusnya untuk Arkeo sih. Bisa, lakukan sebuah serangan atau sabar lagi. Betul, dan aku juga suka banget pemilihan dari Grok sendiri. Dia bisa nge-imune dari Ironhook yang dikeluarin nanti Levin. Iya, power of nature-nya ya. Iya, karena dia balik lagi. Dia sebagai roamer, dia bakal bisa men-zoning out. Membuka informasi sebanyak-banyaknya yang akan pastinya membuat dari junglernya. Bahkan cewek sebagai godlaner. Mendapatkan space untuk bisa mendapatkan snowball-nya. Clay udah punya kelocapa Destiny di menit ketiga tadi. Ini cukup cepat dengan Mystery Shop yang memang mendongkrak juga, mendompleng pula. Sementara Skylar tetap ada di area lane-nya. Masih sabar, menurun lagi tempo permainan. Belum ada pick-off yang terjadi. Hanya ada sneaky pick-off dari masing-masing player. Oke, dan sepertinya kali ini. Masa coba untuk di-plating lagi. Ingen hand-change. Ini juga Aram seorang V. Tapi lihat ada Robert yang connect. Tapi lihat ada satu lagi heavy spin. Memporak-porak akan setup yang dilakukan. Tapi lihat. Sebuah player hilang dari Onik Esports. Dari RRQ Hoshi pastinya. Di tangan Onik. Wow. Sebuah serangan yang barusan terlihat santai. Slow. Anggun banget sih. Apapun yang mereka lakukan barusan oleh Onik Esports. Mengerak empat player yang memiliki RRQ. Hilang mendadak. Ada tsunami yang lewat juga tadi. Padahal tadi ada Aaron Hook juga ya. Mau ngembalikan keadaan. Itu wildcard-nya sih. Untuk semuanya tadi. Membuat pemain-pemain RRQ Hoshi memang gak bisa bergerak sama sekali. Dan untuk VL seperti ini. Oke lah Akai dan juga Franco. Mereka adalah hero tebal. Tapi kalau gak punya item. Sama saja. Betul sekali. Dan sejauh ini mereka tertekan. Dengan adanya pergerakan dari Onik Esports. Hanya saja. Apakah ini akan berhasil dibawa oleh RRQ sampai menuju karya late game. Dengan begitu lama permainan. Mungkin begitu banyak ketenaga yang keluar. Dan juga keringat-keringat. Tapi untuk sekarang dengan adanya The Aks Effect Plus. Rockwave-nya. Menghilangkan lagi pergerakan. Dari Franco yang hilang. Dengan begitu cepatnya. The better you smell. The better you play. Wow. Keyboy. Ini sejauh ini 100% kill participation ya. Bahkan tadi juga dia gak pakai petrify-nya. Untuk bisa men-secure. Ke arah satu point kill yang berhasil ditabung. Dan bahkan lihat. Setelah tertarik di arah top lane. Baris itu dilontokin oleh cewek. Dan kita lihat dari itemization-nya. Cewek ini cepat banget. Dia punya steel leg flip. Dia juga bakal menuju. Wow men. Golden stuff sebentar lagi. Cloud yang over farming seperti ini. Ini bakal ngebudahin jalan onyx e-sport. Ingat. First level-nya mereka udah dapet. Offense item-nya selalu ada di atas dari defense item dari Kihosi. Jadi single burst aja. Ini pasti tumbang satu. Dan mereka bakal menang jumlah untuk simpan besar. Plus rotasi boot juga sekarang udah enak banget. Dia mau gak playing karaman aja. Dia bisa banget. Barusan ada konsel. Nah mau terlihat. Ada satu lagi pergerakan. Lewat heavy speed sedikit lagi. Sd3 sudah menunggu abang. Ditampau. Dengan Raja Boots yang boleh masuk ke bagian depan dan juga. Dari perangkauan yang pulang Tudam. Namun sejauh ini dengan Raja pergerakan. Cloud yang memang terlalu dalam masuknya. Cloud pemerintah ditumbangkan. Ada dua. Untuk tiga. Tapi R7 memancing keributan. Memanggil siapapun yang ada di area tersebut. Untuk mengejar langsung arah dirinya. Bisakah dia bertahan dengan lagi. Satu palistan. Muda lopak ke bagian belakang. Masih terjebak. Dua player ini terus-terusnya mengejar. Tapi R7 masih terlalu tebal. Oke Boots bakal coba untuk melarikan diri aja. Dan pertukaran yang sangat-sangat banyak banget sih. Udah berhasil untuk ada threat kill. Lihat satu outer turret di arah tengah. Yang begitu mahal. Berhasil untuk dihancurkan. Sebenarnya tadi R7 bisa ditumbangkan. Kalau Kairi-nya ikut teamfight. Cuma di sini Kairi menampil objektif yang berbeda. Dia makan purple-nya. Jadi Albert bakal ketahan untuk level-nya. Wow dan ini juga menjadi space tambahan. Dimana Tartle yang ketiga. Berhasil untuk diamankan tanpa adanya kontes sama sekali. Siapapun yang mau masuk. Ini bakal dihalangin abis-abisan. Entah Drian. Entah Keyboy. Yap-yap. Oke ditutup lagi barriernya. Memang tidak boleh membuat. Tidak ini anak RR Kyoshi. Yaudah lu udah stay di situ aja. Ikutin permainan dari Onyx. Ini inilah yang mau mereka tekankan. Dipaksa untuk masuk ke dalam tempo permainan dari Onyx. Dan satu yang terseret lagi hancur. Wow ini bahkan yang hancurin dari tadi. Taret-taretnya adalah cewek. Ini gold swing-nya bakal lebih jauh lagi sih. Dan item-item bener. Item-item juga bakal lebih banyak lagi. Tapi lihat R7 yang terkena damage yang begitu menyakitkan. Satu versus tiga bukan hal yang baik. Tapi R7 berhasil untuk ditumbangkan di tangan boss dengan mega kill-nya. Oke ada satu player lagi yang berhasil ditumbangkan. Sebenarnya itu Albert terlihat dari kejauhan. Akankah mereka mengejar karena satu hero ini? Tidak. Di bawah cutting minion dilakukan oleh Pak Kito. Sejauh ini dengan inner turret yang sudah tumbang di area top lane. Dan juga ada ancaman lagi di area mid lane. Akan bertahan berapa lama ataukah? Raki Hoshi bisa menemukan satu momentum untuk membalikkan seluruh keadaan. Oke dan lihat ini jungle-nya juga dari invite abis-abisan ya. Dari Raki Hoshi udah mulai ketinggalan. 6.500 network yang terselisihkan. Buat mereka juga harus keep up banget. Sedangkan lihat lagi-lagi di invite abis-abisan. Waduh-waduh dan sekarang kendal lagi. Karena dari RC mempisahkan dia bertanggungan satu yang terakhir. Dia udah berhasil langsung dimasukkan. Tapi Keyboy. Beruntung kapur ke bagian belakang berhasil di jepit juga lagi untuk Keyboy. Sehingga pasif yang dia punya. Masih punya kesempatan untuk hidup. Sehingga begitu banyak S.B. Masih berdalap tubuh yang terperasa win-ball. Namun dengan ADB effect. Tapi defensenya belum begitu terasa. Chain Enhan pun dikeluarkan. Ceciliannya mundur dulu. Wow. Tadi sebenarnya kejepit ya. Tapi dia masih bisa mundur. Dengan Ocean Odity-nya juga. Pasifnya aktif. Darahnya nambah lagi. Dan akhirnya gak ada yang terpink off. Dan bahkan cewek lagi-lagi. Berhasil untuk merhancurkan. Tare-tare yang dimiliki oleh Raki Hoshi. Ini bahaya banget. Ini snowball banget sih untuk Onik. Tunggulan mungkin lah. Kalau kita ambil Everature sekarang ya. Ini seribu gold per menit. Tunggulan untuk Onik Ispor. Dan Win of Naker udah selesai untuk cewek. Teamfight macam apalagi. Apapun yang mereka perbuat sekarang. Dengan defense item Raki Hoshi. Sini bakal jebol semuanya. Di saat Blazing Duet-nya masuk ke dalam. Berarti bad impact-nya agak sulit untuk mas terkena. Dan itu semua adalah piscill. Kalau memang tidak terkena ke RR7. Yaudah. Dia bakal free banget dengan WON-nya Om. Benar. Dan jangan lupakan juga. Tadi item yang di-buy sama Clay. Itu Lightning Truncheon. Dia gak punya item defense sekarang. Jadi bener main frontal full attack. Lihat nih. Kalau Off Destiny Lightning Truncheon. Defense-nya mana? Gak ada defense sama Clay. Dan Blazing Duet. Masukkan dengan full damage. Main of Nature. Hanya tinggal bisa menghindari atau tidak nih. Dia masuk dengan WON-nya. Setidaknya bisa menghindari pergerakan Esmeral Day. Yang memang tidak terlalu berdamage juga. Dengan gap yang seperti ini. Harusnya Blazing Duet-nya akan menjadi satu pergerakan. Yang bisa dioptimalkan dengan sebaik mungkin gitu. Lihat DPS-nya cepat banget. Ini udah kencang banget sih. Tadi ngambil satu purple bank begitu cepatnya. Dan mempertahankan stack-nya. Level 12 banding adanya. Road Liner kita sembilan. Ada tiga level. Simpelnya kalau kita lihat disini adanya perbedaan atribut. Level gap yang sejauh ini. Membuat Onyx Esmeral Day mereka tetap nyaman untuk divide. Oke Albert-nya terkena lagi dong. Andai tadi ada robotnya juga. Masukkan ada di situ. Kita gak tahu lagi cerita apa yang akan diberikan oleh Onyx. Lordnya belum dead. Lordnya belum down. Namun. Udah berhasil langsung menghancurkan. Satu bestar di area mid. Sementara R7. Usir mundur dulu. Ada dua hero yang bergerak ke bagian bawah. Tapi R7 terkena efek slow yang begitu mematikan pula. Aduh konsel sejauh ini belum ada aeronook yang berhasil menarik arah satu player pun. Dan pinnya masih mencari celah. Mereka semua berkumpul di area bawah. Dan R7 berhasil dihancurkan. Plus adanya satu bestar lagi di area bottom lane yang sudah dirubukan. Dan Albert mau kemana. Tekan chain enhance. Mereka lebih santai sekarang. Wow. Begitu. Satu kali kena enhance change. Mundur. Satu bestar berhasil untuk didapatkan kembali. Tier sisa satu lagi aja nih. Bestar nya daerah top lane yang menjadi lini pertahanan untuk RR Ki Hoshi. Gold swingnya 12.400. Tapi iron hook yang belum terlihat on point. Bahkan bukan cuma terlihat on point. Ini didinai banget sama immune yang dimiliki Adrian. Yes. Dan bahkan ada dua Melvick Road. Cewek boot. Skyrim tadi ada blood wings juga ya. Terpahal untuk mix. Fin, 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 fin. Finnya ditabrak om dengan satu wild jump tersisa. Empat player aja. Tidak ada blood hunt. Mereka akan semakin semena-mena lagi untuk bisa masuk ke bagian dalam. Tidak ada efek surprise. Bahkan untuk kali ini R7-nya tidak bisa melakukan banyak hal. Hanya ada tiga player mereka yang digrogoti satu persatu. Hanya ada tiga player tersisa. Wave ini aturakan master channel yang akan dikeluarkan. Tapi dengan Epic Space, albernya besar yang bisa mendapatkan karena satu orang dalam akhirnya. Tidak berhasil dengan ada satu winner. Trencer ke akhirnya masih berhasil selama. Cawet! Bahkan untuk kali ini. Dengan pergerakan, Clay mencoba untuk maju ke bagian belah. Tapi mundur. Itu pun tidak bisa lagi membuat mereka bisa bertahan. Dan Odek, game pertama benar-benar menjadi milik mereka. One-sided game. Tidak ada. Siapapun mau maju. Mau R7. Mau Albert. Notabene Tank. Dimakan abis-abisan. Lilia dan Chow. Chow dan juga Lilia. Chow. Wah, Kiboy bandel banget lagi pake Chow. Kiboy bakal bandel banget lagi pake Chow. Kita tahu ya Kiboy sejarahnya. Apabila dia sudah mendapatkan mandat. Mandat. Mandat kan. Target dia. Target dia. Dari detik satu sampai ke endgame. Dia terus. Dia terus. Oh. Fokus ya anaknya ya. Itu udah skill pasifnya si Kiboy itu. Oke. Wow, Chow. Nah, ini. Ini ngebuat dari Cloudnya gak bakal nyaman. Entah dia bakal pake Sprint. Apa harus dipaksakan untuk menggunakan Purify. Oke. Karena masalahnya. Kalau mau dia pake WON pun oke. Dia bisa selamat dari CC damage ya. Tapi momentum Blazing Duetnya. Itu kan yang diharapkan. Itu yang diharapkan untuk mengantarkan damage satu area. Mengantarkan damage. Dimana dirinya nanti akan menjadi follow up damage utama pula. Hilda. Ya, pola daya. Hilda kali ini. Oke, Hilda untuk menggaguh early ya. Early dari Fanny. Ini bakal di pressing sama Hilda. Ada Lily yang udah capek tapi masalah ya. Satu poin ya. Dan ini dia pemenang line of down di game yang kedua. Dari Royal Derby. It's about to start. Dan lihat di arah tengah. Keyboy. Udah siap banget pastinya. Untuk memasang badan. Dan mencari informasi sebanyak-banyak ya. Dan dari kedua jungler. Masih cukup santai-santai aja. Belum ada gangguan yang berarti juga. Dan Finn bergerak menuju ke arah orange buff. Tapi nampaknya belum ada informasi lagi nih. Ini sejauh ini ya. Balik lagi. Coba lihat di bawah. Kalau kita lihat. Kalau kita lihat minimap. Ada yang sneaky peek yang dilakukan oleh Hilda. Solo aja. Sendirian aja. Dan itu entah ketahuan atau tidak. Tidak disadarin atau tidak. Sedikit lagi. Kalau tidak ada gangguan yang diberikan. Dia bisa aja mendapatkan langsung ke arah orange buff. Dan XP bakal ketinggalan loh. Iya dan ini Hilda loh. Oke dan kali ini Kairi. Yang udah mulai bergerak menuju ke arah bawah. Mencoba untuk mengamankan. Tapi lihat. Sudah ada Finn yang bersiap juga. Memberikan sedikit damage-nya lagi. Bakal coba untuk digesek dengan adanya skill cable. Tapi Finn. Sepertinya. Terkena satu buah jet kundo. Satu hit terakhir lagi. Masih bisa mundur. Yap. Tapi seperti sejauh ini. Kalau dilihat. Orange buff-nya juga masih selamat. Dan talent prediction. Again and again. Wow. Ini untuk game 2. Untuk game 2. Untuk game 2 ya. Jadi per game ya. Wow. Tidak ada perubahan warna ya. Tidak ada perbedaan. Jadi seperti yang sepakat. Semuanya. Reprediction untuk Onyx. Oke lanjut lagi. Di atas. Udah ada pergerakan dari boots. Yang mengusir langsung ke arah 2 player. Dimana untuk kali ini boots-nya masih sangat sustain. Sendirian saja. Oke. Dan Finn. Yang masih coba untuk merangsang masuk ke area jungle. Menurut Onyx Esports. Dilihat. Jadi cewek yang mau coba untuk plating outer turret di area bottom line-nya. Tidak coba untuk dipanis. Tapi boots. Jangan ada yang menceng cukup menyakitkan. Dan Drian hadir tepat waktu. Drian merubah segalanya. R7. Sedikit lagi SP-nya. Dari dia tadi terlalu maju selangkah saja. Mungkin ada momen yang berbeda yang bisa diciptakan oleh Drian dan Tartal. Udah ada keyboy pulang di area tersebut. Albert-nya langsung ditendang. Sejauh mungkin. Namun dua kali. Liru-liru-nya berhasil diamankan oleh pemain dari Arki Osi. Dan juga mencapit. Ke arah Liru-liru aja. First blood-nya berhasil diamankan oleh pemain dari Arki Osi. Namun sekarang ada satu parbopan yang mungkin mendapatkan gangguan. Dimana pin-nya. Sendirian. Diga break. Dan padinya down. Arki Osi mulai bangkit. Art of hunting ditambah power of wildness. Itu berhasil untuk mendapatkan satu poin eliminasi yang cukup mahal. Pastinya Kyrie down. Gak dapat purple buff-nya juga. Dan kali ini dari Arki Osi cukup unggul dari early gamenya. Mereka berhasil untuk mendistract sebenarnya ya. Jadi agak terhalang di sini Kyrie untuk bisa mendapatkan poin kill yang cukup banyak. Apalagi untuk di early. Dimana ini tiga menit awal yang cukup cepit tanpa poin kill dari Fanny juga. Dengan emblem-nya Festival of Blood. Jadi Fanny-nya agak sedikit beda ya. Kalau tadi-tadi kan High Ender itu. Sekarang dengan Festival of Blood. Siap nakal dapetin pengetikian dan juga adanya tambahin. Wah digeprek abis-abisan dong. Tapi Finn-nya pun diusir mundur dengan adanya liliahannya saja sekarang. Dia membawa satu rekannya. Albert sudah mulai maju. Main tempat tapi Kyrie. Sedikit lagi HP tersisa. Hampir aja solo kill lagi dari Finn. Begitu mengganggu. Dan udah ada serangan balasan di bagian bawah. Dimana untuk kali ini Arki Osi begitu mendominasi. Dari dual land yang udah terlihat. Well itu dia. Dari poin kill. Dominik poin kill juga berhasil ditabung. Membuat recall kringnya dari Arki Osi cukup unggul juga. Dan Skylar berhasil juga untuk menumbangkan cewek tadi di arah bottom lane. Oh Black Shoes udah ketrigger. Kyrie gak punya part love. Bukan hal yang baik. Tapi lihat. Play. Dia berhasil untuk menjadi satu tabungan yang pecahut dari Onyx Esports. Yep. Berhasil diamankan. Dua player-nya pun harus recall. Memangkan untuk kali tiga. Oke. Tiga buat the early-nya. Dan itu tadi nyari sebenarnya. Nyari selamat ya. Karena mungkin ada sedikit miskin. Karena tadi Black Shoes baru dipakai juga. Untungnya memang Kyrie datang di waktu yang sangat-sangat tepat sekali. Dan perbedaan level ini bener-bener dimanfaatkan oleh pemain dari Arki Osi. Untuk bisa mengamankan lantukan satu purple black-nya. Untuk sejauh ini. Dengan ada purple black-nya. Berhasil diamankan pula oleh Akai. Akai-nya langsung pergi. Akai-nya langsung akhir tidak memperdulikan apapun. Pergi dia. Iya itu. Bener-bener dapetin lagi objektif demi objektifnya. Tapi gak mau mengambil resiko berlebih lagi. Dengan adanya satu Turtle. Yang berhasil untuk diamankan. Tanpa adanya kontes. Tengahnya bisa dapat kompensasi. Dengan hilangnya parco buff. Dengan hilangnya juga tadi player-nya. Dan Turtle. Menjadi satu jawaban mungkin ya. Dan yang pasti juga ini jawaban buat kalian. Yang lagi lapar. Langsung aja jajan di grab food. Dispon sampai dengan 20 ribu rupiah. Waduh-waduh. Tapi Kairi-Kairi-Kairi-Kairi sedikit lagi dikejar. Dik-dikin finnya pasti selamat. Satu ini terakhir finnya. Tidak bisa menyelamatkan dirinya kembali. Walaupun ingin kabur. Namun di bagian belakang. Bootsnya langsung lompat dengan satu palisar. Boots terkena karena beberapa player. Tidak ada follow-up damage lagi. Dan mereka pun bubar jalan. Yes. Dan itu dia ya. Udah mulai mengejar juga dari ketertinggalannya. Dari gold swingnya juga udah gak terpau terlalu jauh lagi. Dan satu gold crab. Kembali berhasil untuk di secure di tangan Albert. Membuat dia nantinya makin lebih banyak lagi item yang bisa dibuat. Ya. Dari finnya disini dia sudah mulai harus berhati-hati juga ya. Karena item damage dari Onyx Esports. Ini udah mulai jadi. Jadi arus bisa memperbaikkan kapan dia harus melakukan fragment. Karena dia harus menunggu juga. Karena item defense ini kan belum ada yang jadi. Dominion size mungkin adalah target bagi fin sekarang. Tapi heptasis. Ini udah ada untuk Fanny. Dan maka tadi BOD udah ada untuk Popol Kupa. Dan itulah sebabnya kenapa tadi dia bisa tumbang. Oke. Kalah dari point kill tapi objektif. Coba lihat. Ada satu tertarik berhasil dihancurkan. Dan maka kali ini seperti dia. Karena ada objektif kedua. Tapi wave dragon dia. Udah lah berhasil menendak pula karena dari Skylar. Tapi Skylar masih berhasil saman. Bahkan untuk kali ini ceweknya memaksakan keadaan. Walaupun dirinya harus terbakan juga. Namun sejauh ini dari cewek berjuang. Seorang diri dengan menghadapi tiga player di depannya. Tidak kuat lagi. Iya. Dan kali ini kill cable dari seorang kairi. Berhasil untuk dihindari dengan cukup baik dari R7-nya. Lihat Albert. Menggunakan satu popoli slam menuju ke arah depan. Gak mau lagi melakukan satu buah engage yang diberikan. Tapi Finn masih terlalu nakal dan bermain ke area pekarangan dari Onyx Esports. Oke. Drian sedang OTW Icefin 1. Andai satu item itu udah selesai. Wah lah. Ini kayaknya Finn-nya bakal bisa dipukul mudur sedikit demi sedikit. Ataupun mengurangi daya dobraknya. Betul. Kenapa dengan efek slow yang diberikan. Combat worry ataupun combat ritual yang dimiliki. Ataupun ya bisa dibilang on foot yang dia lakukan terus-terusan. Dan ya sulit gitu. Ya bakal pelan banget juga ya untuk move on stick-nya. Dan R7- Albert juga harus berhati-hati dengan artinya NG1. Yep. Mereka gak boleh ngasal untuk buka teamfight. Wah all in ke Finn dong. All in ya ke Finn. Finn-nya dihilangkan. Retribution masih ada. Siapa yang akan mendapatkan tapi didorongkan. Sudah satu epic penda sekarang. Tartle-nya menjadi milik. Dari RRQ Hosi kembali. Jalan-jalan ke Bekasi pengen Tartle. Tapi gak dikasih. Waduh cakep. Dan yang pasti juga ada yang cakep nih. Kalau kalian udah cakep. Plus juga wangi. Dan pastinya bersih kepalanya. Jadi langsung aja wipe out ke Tombe. Basah dan gata pakai Head & Shoulder. Edition Special Mobile Legends. Yep. Tapi untuk Keyboy berhasil kabur lagi. Purple buff-nya diganggu. Hanya saja untuk kali ini. Purple buff berhasil diambil. Mendapatkan bahan bakar untuk Fanny. Bisa melakukan pergerakan. Akhirnya. Setelah tadi bener-bener dihantuin banget. Dari Finn-nya juga. Dan bahkan lihat Finn. Masih coba untuk menghadirkan presensinya. Menuju ke arah seorang Keyboy. Gak mau lagi. Karena Keyboy kita tahu. Dengan playstyle Chowdia yang cukup agresif. Dibalikin lagi agresif. Iya. Dan jangan lupakan disini Papa Kupa udah punya Thumb Diamonds. Jadi Bite Them Kupa ini bakal berasa. Meskipun memang Finn cukup tebal ketika berada di dalam rumput. Dan efek stun-nya juga Om. Betul. Efek Immobilize-nya juga. Ada S-Queen One sekarang. Iya. Sekarang ada S-Queen One. Efek Immobilize. Mau kemana Finn-nya? Ini harus digarik bawain lagi. Pergerakan dari Aral Kyoshi. Mereka juga sebisa mungkin menjauhin. Dimana di lane itu ada Drian atau tidak. Iya. Dia harus menjauhin itu. Harus melakukan entah flanking seperti apalah nanti dari Finn-nya. Karena di tengah sepertinya. Udah bertemu lagi Bull dengan dua orang sekaligus. Gak bisa bertahan lama. Ada Ang Riglum. Namun CW-nya di dalam sebuah satu kotak Reward Manipulation. Hid yang hasil selamat. Namun bertemu lagi dengan oleh Kyrie. Mencoba untuk mengejar. Tapi masih berhasil bertahankan. Tidak. Karena Hildanya langsung down pula. Satu untuk saat pun sejauh ini. Pertempuran terjadi lagi di bagian tengah. Didorong dengan oleh satu MVP. Ditembaki lagi di bagian belakang. Tapi mendadak. Untuk kali ini. Kyrie yang numpang lewat. Membindikan CPS. Walaupun beberapa player-nya masih besecarat. Tapi dia satu win terakhirnya. Masih berhasil lari. Bias. Tapi lihat CW. Diam-diam. Berhasil untuk menghancurkan satu. Tertarik di arah atas. The Lord yang pertama pun udah hadir. Dan itu dia Albert. Yang dalam ancaman kali ini. Masih bisa mundur cara belakang. CW. CW dan CW. Gila sih. CW itu waktu teamfight yang ada di bagian tengah tadi. Dia tahu oke lah. Mungkin bisa dapetin point kill. Tapi lebih memilih untuk mendapatkan objektif juga. Dia lari sendirian ke atas. Bongkar Turret. Gak ada yang berpikir. Dia doang. CW. Pasti pengennya fight terus ya. Apalagi tadi ada perang yang pecah juga. Pasti butuh follow up damage dong. Follow up damage. Saya tinggalin dulu ya. Mohon maaf ya. Ada kerjaan di atas. Gak dulu. Gak dulu. Dia ngambil objektif. Dia berhasil menghasilkan satu. Outer Tar dan Esme. Terlihat dari minimap. Masih berada di area atas. Masih belum bergerak. Namun coba lihat. Ada perubahan posisi om dari minimap. Popol yang cumpanya bertukar posisi. Dengan Esmeralda. Dia berusaha untuk bisa mendapatkan lagi searah satu inner turret. Namun di area Lord ya. Memang seperti akan diberikan begitu saja Lord ya. Brazil yang sedia makan. Didorong lagi dengan satu Evis. Tapi Popol yang bapak di bagian atas sana. Tidak terdeteksi sedikit pun. Udah terlihat Kairi. Mencoba untuk masuk ke dalam lelumputan. Kairi berhasil untuk mendapatkan lagi karena satu player. Namun udah ada Yip yang pulang. Bahkan mereka untuk kali ini berhasil untuk bisa mendorong lagi. Kalau dilanjutin di area mid. Namun ceweknya berhasil dipukul. Mundur akankah? Kalau tertar di area mid berhasil diambil. Namun sejauh ini masih bisa dipertahankan. Itu kayak Estafet ya. Esmeraldanya muncul di map. Ayo gantian. Lu masuk ke sana. Iya. Iya. Ini tertariknya hancur. Estafet gitu. Kayak Aplusan diganti. Aplusan ganti-gantian. Oke. Ini. RRQ. Ini mereka dengan momentum yang kayak begini. Plankingnya seperti apa lagi yang dilakukan. RRQ. Gue rasa mereka tinggal split sih dengan Lordnya. Karena Lordnya lagi ada di bawah juga. Mereka gak perlu temenin Lord itu. Karena nanti untuk supermininya bakal sponsor selama Lordnya gak tumpah. Jadi PRnya untuk Onix. Dan Onix gue rasa mereka harus menyerahkan. Wow. 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 Amazing play terlihat dari Albert. Yes. Satu jepitan maut ya. Menuju ke arah Kairi. Dan kita lihat juga Skylar yang udah berhasil untuk menghancurkan satu alter turret dari top lane. Dan setiap player dari RRQ. Satu alter turret di arah middlenya juga berhasil untuk dihancurkan. Dan RRQ Hoshi. Bangka coba memaksakan satu inner turretnya. Tapi sepertinya lihat Kipo yang akan menjadi target operasi bagi seorang Albert. Oke. Tapi R7. 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 Bener-bener ngedinada juga menarik semuanya. Agar tetap berada di dalam arah tersebut jauh lebih lama. Mendadak. Legend 1 yang masuk pake dalau seperti yang tidak ada yang tahu. Namun untuk kali ini Lily aja. Berhasil dihancurkan. Berganti-gantian untuk menghantarkan damage. Inilah serangat dari RRQ Hoshi yang sudah sangat-sangat luar biasa sekali. Oh lihat. Tadi ada sebuah hard road juga ya. Konek ke arah R7 di arah bottom lane. Tapi R7 masih terlalu sustain juga untuk ditumbangkan. Dan sepertinya item damage dari Kairi yang bisa kita index juga masih belum optimal. Mavic Roar memang sudah ada di sana. Tapi memang dengan item defense juga yang sudah dimiliki oleh RQ Hoshi. Dengan Ake-nya dia yang tebel banget ya. Guardian Helm. Ada Anti-Quirass juga. Dan dia bakal mengarah ke Radiant Armor. Sebentar lagi. Sedangkan Pak Kito-nya juga tebel. Jadi disini udah tebel tebel dengan RQ Hoshi. Tapi PR-nya. Slaying ini aman banget di belakang tadi dengan reward manipulation. Gak ada yang nge-cancel. Satupun. Tadi cuma sekali dong ya. Ada momen tercancel ya. Pakai Wave Dragon. Sisanya dia bebas kan tadi tadi. Dia bebas untuk kasih damage-nya. SQ-1-nya juga pasti memberikan efek yang super slow. Dan itu dia. Guardian Armor sudah selesai untuk Algor. Dan ini sepertinya udah ada aksi pengawalan ya. Terhadap Popoland Kupa. Tapi mereka seperti notice akan sesuatu hal yang akan terjadi. Dari lane yang berbeda. Popoland Kupanya pulang. Popoland Kupanya balik menuju ke arah base-nya. Di tengah berkumpul bersama dengan Lilia. Dia mengamankan satu wave minion lagi. Dan Yif-nya ya. Yang sering untuk melakukan patroli. Untuk menjaga dari area defense-nya ya. Entah itu inner. Entah itu outer planet. Clay lah yang melakukan itu. Dan jangan lupa. Cloud 3 adalah salah satu hero yang sering sekali dipanggil oleh Skyler. Apalagi di first leg ya. Di season yang ke-10 ini. Jadi meskipun memang win-win juga terlalu bagus untuk Cloud-nya. Tapi kita bisa tahu bagaimana potensi dari Skyler. Yang selalu masuk ke momen yang tepat banget. Yap. Itu kebalet pin-nya. Berusaha untuk mendorong di bagian tengah. Berusaha untuk membawa pergi dari wave minion. Namun di tempatnya berbeda. Ada sebuah serangan yang sudah lakukan. Tapi ceweknya masih berhasil untuk kabur ke belakang. Dikejar abis-abiskan dengan ada pergangan dari Skyler. Namun di atas satu lagi. Absor damage. Yang di dalam tubuhnya itu pun tidak bisa lakukan. Untuk bisa menahan dirinya. Agar dari selamat. Dan sekarang dua player dimiliki oleh Onyx pun udah menghilang. Ini dua player dari Onyx lenyap dengan begitu cepat. Wow. Tadi Keyboy mau cancel world manipulation. Tapi di cover dengan baik banget dari Albert-nya. Dengan heavy spin-nya. Langsung ditempelin aja ke tembok. The Lord yang sudah enhanced lagi. Bakal langsung masuk ke area base turret. Di arah tengah. Dan hasil juga untuk dihancurkan. Tanpa adanya bisa defense sama sekali dari Onyx. Yap. Hanya tersisa beberapa second lagi. Sebelum seluruh pemain dari Onyx berkumpul. Cewek sudah respawn. Keyboy sudah respawn. Mereka mendapatkan tenaga tambahan. Untuk menghilangkan wave minion. Menghilangkan Lord-nya pula. Dan mungkin saja bisa menghilangkan gempuran yang berikan oleh pemain dari. Dan masih coba untuk defense aja terlebih dahulu ya. Mengingat satu base turret di arah tengah ini udah hancur. Ya pasti ini akan menjadi satu pressure juga. Dimana super minion ini bakal muncul terus-menerus. Ini bakal jadi PR juga untuk Onyx Esports. Ya, susunya Onyx adalah mereka punya funny. Tapi funny-nya disini kurang berfungsi untuk di early gamenya. Dan dua kali berturut-turut. Untuk usaha backdoor yang coba untuk dilakukan Onyx Esports. Ini kelihatan dan kebaca dari R.J. Jadi ya bisa di defense. Cewek ketika tumbang burst damage-nya ini bakal berkurang banget. Dengan hanya mengadakan brian yang belum jadi untuk magic damage-nya. Ini sulit Onyx Esports. Dan mereka harus lebih sabar lagi. Kalau bisa cari celah backdoor, yes. Boleh. Tapi kalau memang terlalu memaksakan itu berbahaya di Onyx Esports. Wait. Ketahuan Finn-nya. Pulang dulu. Tapi dia udah punya immortal. Iya, dia bakal lebih berani lagi sih harusnya. Bisa mencari informasi sebanyak-banyak untuk R.J. Hoshi. Dan bahkan kita lihat juga dari kedua gold laner kita yang punya damage output paling... Gold, sorry, paling besar. Thailand. Dengan 11 ribu. Di mid tuh coba lihat tuh. Dari outer target-nya. Hanya tinggal, gak terlihat lagi untuk HP-nya. Itu digertak, ataupun digigit sekali aja sama Kupa. Yaudah. Pasti bakal down hanya saja. Defensive yang baik dilakukan oleh pemain dari R.J. Tadi terlihat loh. Untuk Hilda yang menahan wave minion-nya. Agar dia tidak ikut masuk. Bersama dengan Kupa yang emang udah di-standby-kan oleh Popol. Itu menghancurkan satu outer target tersebut. Dan sekarang pertempurannya akan terjadi di area dari palpal milik Onyx. Oke, dan udah bakal ditungguin aja ya. Albert udah siap siaga juga menjadi gada terbat. Tapi lihat keyboard yang terkena damage yang cukup menyakitkan. Tapi ada split. Ternyata di mana Kyrie diam-diam berhasil untuk menghancurkan satu outer target yang gemes banget pengen disentuh. Dan berhasil dihancurkan. Berkali bagian bawah menghilangkan satu wave minion lagi terlihat dari minimap. Dan juga di tengah wave minion-nya ditahan kembali. Divani yang mengamankan satu gold buff atau kah. Dia akan melakukan recall. Namun untuk kali ini R7 masih sangat-sangat kuat berhadapan. 1v1 situation. Oke, menit ke-16 Lord yang sudah enhanced tapi belum evolve. Makanya sekarang udah muncul juga. Udah coba untuk di-setup oleh teman-teman dari Aranji Woshi. Bakal coba untuk di-poking. Atau bakal cuma memancing aja di peperangan yang nantinya bakal di-contest. Tapi real-time win probability-nya menuju ke Aranji Woshi terlihat. R7 tertangkap basal loh R7 apa yang terjadi. R7 bisa kan dia bertahan? Tidak. Namun sejauh ini dia area dari Lord itu sendiri. Lord dia berhasil diamankan. Kayak ini berhasil ditumbangkan. Namun dia ada yang berbeda. Coba liar ada lagi pertempuran. Yang memang sangat-sangat-sangat membuat Kyrie tidak bisa bergerak sedikitpun. Masa lokil ya? Siapa? Untuk Kyrie-nya? Untuk Kyrie-nya terjepit. Terjepit di area dari Lord itu. Iya, tapi ya reset sih balik lagi disini. Dengan Lord Advantage yang sudah dimiliki oleh Arfio Woshi. Memang ini bukan Lord yang sudah evolve dan mereka harus nunggu R7 masuk ya. Tapi Kyrie juga gak ada sekarang. Mereka benar-benar utup maju. Dan hal yang bisa dilakukan oleh Onyx. Mereka bisa split. Kyrie bisa dibiarkan untuk split. Dorong empatnya defense. Oke. Tapi seberapa kuat nih? Untuk defense sempat pemain dari Onyx Esports lagi. Yap, lima lawan empat. Dan sekarang Kyrie-nya udah berhasil respawn. Udah berhasil buku kembali. Tapi barusan Rian udah mengeluarkan lagi Black Suce-nya. Terlihat. Hilang sudah untuk Lord-nya. Hilang satu daya dobrak tambahan untuk Arfio Woshi. Tapi mereka masih punya wave minion yang sangat-sangat mereka dominasi. Yang bisa mereka disiplinkan. Yang bisa mereka jalankan. Dan itu semua menabrak karabes dari Onyx. Defensif yang sangat baik juga ya dari Onyx. Masih bisa bernafas lebih panjang lagi. Untuk disiplinkan di game yang sejua. Terlihat. Terlihat keserangan seperti yang kali ini udah mulai terpecahkan. Iya betul sekali hubungan. Namun Rian-nya masih berada di dalam kotak. Masih berhasil untuk menggocek. Namun Epi Spin-nya menjepin lagi ke arah Rian. Rian-nya berhasil selamat. Keluar-nya langsung untuk menanggap belakang. Tapi Kyrie-nya. Begitulnya berhasil langsung dihancur. Gak begitu saja. Bahkan untuk Aliex-nya berhasil langsung dipukul mundur. Ada dua player yang dimiliki oleh Ararki Osi. Mereka semua bergerak bersama-sama. Untuk bisa pergi dari area tersebut. Bahkan Rian-nya udah sampai pula di area meet. Tiga player dari Ararki. Harus mundur teratur. Wow. Importan lintian terbalut di tubuh Auburn juga tadi. Berhasil untuk menghilangkan. Berarti akan menjadi sebuah informasi yang sangat-sangat penting juga. Dimana? Sekarang dari Onyx Esports. Dalam posisi offense. Yap. Ini Onyx udah offense banget. Dan semua ini dilakukan. Hanya untuk mengawal cewek. Coba lihat. Cewek udah siap untuk melakukan. Ini ya. Penggerbakan terhadap satu objektif yang ada di area. Best turn yang ada di out-top lane. Itu udah siap banget dihancurkan. Entah itu di inner ataupun di base itu sendiri. Oke. Tapi lihat. Wala hitam pupa. Menurut para Finn-nya banget. Coba untuk dikejar. Kena efek slow lagi. Kena efek slow lagi. Angry Gloom-nya begitu menggila. Tapi lihat. Satu buah immortality yang terbalut di tubuh seorang Finn. Juga hilang. Blasting duet. Berjantung di perak-perandakan skala. Di arah pelakang. Tapi Arl-7 terkena. Welfarekin juga masih ada immortality yang terbalut di tubuh seorang Keyboy. Arl-7 hilang. Tapi lihat heavy spinnya bahkan. Gak bisa menumbangkan Keyboy. Oke. Dua untuk satu sejauh ini Om Wawa. Begitu intens pertempuran yang terjadi. Ini masih jual. Beli serangan yang terjadi juga. Dan Onyx Esports. Mereka saling meng-cover satu sama lain. Cewek. Tadi sayang sekali memang harus tertumbang. Tapi. Dia sudah menjalankan fungsinya. Arl-7 Finn tumbang. Ditengarkan dengan hanya seorang cewek. Ini masih untung-untung Onyx Esports. Tapi kerugian mereka pastinya best turn yang sudah hilang. Jadi mereka harus. Oke. Ngereset lagi. Atur web manajemennya. Dan berharap. Evil floor cap bisa mereka kontes. Ya. Float capnya juga udah makin terkejar loh. Iya. Sama. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Udah berhasil terkejar. Dan di saat masuk manit segini. Sepertinya seluruh item. Mungkin udah sama. Udah sama. Tinggal mereka mainin makronya ya. Betul. Disinilah makro bekerja. Disinilah momentum dimainkan boots. Membawa floor tersebut. Untuk mendekati ke arah dirinya. Dibawa semakin jauh album. Berhasilkah untuk bisa mendapatkan Lord kali ini. Tapi di atas dari minimap kita lihat ada pertempuran yang terjadi. Antara Kyrie dan juga Pak Kito yang digunakan oleh R7. Driannya sudah menampakkan wujudnya. Albert. Di dalam rumput masih bersembunyi. Itu dia. Rumput yang bergoyang ya. Tapi kita lihat juga dimana boots. Yang udah coba untuk ngecicilin ke arah Lordnya. Sudah evolve. Tapi ternyata di arah atas. Tadi cewek. Ternyata kali ini bakal jadi target operasi. Bakal ada Kam Kam Kupa. Dan menghentikan pergerakan dari R7. Oke Lordnya. Tidak ada kontes. Karena sepertinya mereka dialihkan perhatiannya. Terdistraksi ya. Yes benar ke distraksi karena tiga. Dan itu Popol Kupa yang kalau dibiarkan bebas. Dia bakal menggerogoti untuk turet-turetnya. Satu demi satu. Dan dua hero disana. Cuman dengan adanya Fanny. Bersama dengan Esmeralda. Wah. Ini dengan Lord yang sudah evolve. Ini cukup berat harusnya. Dan bisa dibilang ini akan sangat-sangat berat. Tapi balik lagi. Disana ada hal berat yang udah kita lewati. Biasanya akan ada hal menyenangkan yang akan menghampiri. Yeay. Dan pastinya kebahagiaan yang menanti. Betul. Kita lihat saja. Ini dari Popol Kupa juga udah meker ya. Dia udah full item. Dia punya item defense dengan immortality-nya. Dia punya One of Nature juga. Yang pastinya bisa mensecure dirinya dari Blazing Duet nanti dari si Skylar. Iya. Dan Spell Screen nanti yang menjadi penentu untuk si cewek. Tapi sekarang senang tak pasang cooldown-nya. Serangan Lordnya disini masih jalan di atas. Mereka masih membarangkan dengan tiga lane push dari OnlyFans. Yep. Ini di tengah sepertinya untuk wave minion-nya. Sudah akan hadir. Lordnya di atas. Sepertinya sesaat lagi juga akan langsung berjalan. Di bawah. Sudah dihantarkan pula. Tiga lane sekaligus. Siapakah yang akan berhasil mereka takedown. Karena sejauh ini semuanya masih berada di dalam lane-nya masing-masing. Masih berada di dalam jalurnya masing-masing. Salah Bestar di bagian atas sudah berhasil dirubukan. Bahkan di bagian tengah R7 memberikan sedikit pukulan terhadap Keyboy. Tapi di bagian bawah ataupun di bagian atas sana. Sudah ada pergerakan dari battle mirror image. Cloud-nya belum mau mengeluarkan current blazing duet. Masih ditahan begitu saja. Masih mengeluarkan stack-nya dan juga mempertahankan stack-nya. Oke. Dan masih bisa di defense dengan cukup baik. Walaupun lihat atas R7 terkena dengan adai Bytempoopar. No manipulation terbuka tapi tercancel juga dengan adai sebuah World of Dragons. Borak-borak akan setapnya dengan adai heavy spin kali ini. Dan bahkan dressing duet dengan win of nature. Kailan hilang dari Aran Kihoji. Perhilangan satu player-nya. Oke. Tapi mereka hanya sisa perempat sekarang. Untuk trial-nya terbakarkah masih bisa bertahan. Karena dia pun punya immortal. Tapi Albert berusaha untuk mengusir mundur siapapun yang ada tempat di depan dari base-nya. Ki-Boy siap untuk melakukan sebuah setup lagi. Boots di atas menghilangkan satu wave minion. Dan pembalik-pembal coba lihat dari minimap-nya. Mengantarkan pula ke arah satu wave minion. Untuk bisa masuk ke dalam satu base tarat. Dengan hilangnya satu base ini. Harusnya ini akan menjadi sebuah gebrakan baru. Di mana mereka bisa langsung mengantarkan damage yang menuju ke arah base utama. Dan sedikit lagi lebih tersisa. Ada immortal yang mencadai tubuh Albert. Albert ini harus pergi dari anteput. Tapi Albert ini harus malah langsung down. Sebenarnya open-nya berjual. Soalnya di untuk bisa menghilangkan siapapun pemain dari online spot. Tapi base-nya. Agar kayaknya menjadi kemenangan dari online spot di Royal Derby yang kedua. Kenapa karena mereka masih mempertahankan di mana? Untuk Aranki Hoshi. Tidak bisa untuk mempertahankan. Dan juga game-nya. Menjadi pilih ke online spot. Dua dolar tanpa palas. Satu kali di Royal Derby. Wow. Dominasi yang terjadi dari Aranki Hoshi di early gamenya. Berhasil untuk dikembelikan. Dibalikin keadaannya. Dan Onyx. Dengan... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!